Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Janjar Khalifa Gultom. Kali ini saya akan membaca sebuah puisi. Disimak ya. Dunia menyambut senyummu. Karya I.G. Gusti Pratama. Di balik jendela semesta tak berujung. Tersembunyi keajaiban. Begitu indah. Semesta selalu menanti menyambutmu. Dalam senyummu, mancarkan kehangatan. Mentari menyapa sang fajar dengan senyumannya. Membasahi bumi dengan embun yang berkilau. Keindahan alam. Semesta bersinar terang. Seiring dengan senyummu yang tulus dan setia. Keajaiban terkuat dalam senyuman. Semesta adalah cermin. Kita memantulkan kebahagiaan. Saat senyummu bersinar, kita semua merasakannya. Menyentuh jiwa seperti pesan. Tanpa kata. Dalam senyummu ada kekuatannya untuk mengubah. Menghiasi hari dengan cita, cinta, dan bahagia. Dunia ini senandung merduh menyentuh jiwa. Menyambut senyummu dalam sejuta cerita indah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumpu tangan teman-teman untuk Kak Jeniar. Keren ya Kak Syakira. Puisinya. Terima kasih Kak Jeniar. Sama-sama. Sama kayak Kak Risa dan Kak Inaya tadi. Keren ya Kak Syakira. Iya kok. Oke, adik-adik yang ada di rumah dan Kak Syakira serta teman-teman. Ada Kak Inaya, Kak Jeniar, Kak Rindu, Kak Naviza, dan Kak Risa. Kita kembali lagi dan mendengarkan cerita dari Kak Tami. Cari-cari yang rapi. Oke, nah adik-adik yang ada di rumah. Ayam akhirnya berhenti mengejar. Fatih dan Rosma segera kembali ke rumah. Rosma bersungut-sungut. Dia menyalakan Fatih. Fatih, gara-gara kamu nih. Oh bukan aku. Fatih mencari ide lain. Matanya menatap Kitty si kucing teman-teman. Bagaimana kalau Kitty mengeram ya. Apa yang terjadi ya. Rosma pun setuju. Baiklah kalau begitu. Kita coba. Fatih perlahan mengangkat Kitty. Hei Kitty kau sini ya. Miaw, miaw. Tuh si Kitty-nya. Dia mendudukkan Kitty di atas telur teman-teman. Kitty mulai memerontak. Miaw, 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 miaw. Ya kenapa dia memerontak teman-teman. Kucing kan beranak. Oh kucing kan beranak. Miaw. Kitty marah dan mengeong nyaring. Miaw. Duh, Fatih hampir saja di cakar Kitty teman-teman. Fatih dan Rosma kembali lesu. Hmm, adakah cara lain ya untuk kita mengerami telur merpati ini? Hmm, apa ya teman-teman? Kita cari lagi yuk. Sebenarnya ada mesin tas milik ayah Fatih. Dengan mesin itu telur bisa menetas lebih cepat. Sayangnya nih Kak Risa. Mesin tas itu sedang rusak Kak Risa dan Kak Fiza ya. Hmm, jadi mereka pakai apa ya? Rosma menjelaskan cara kerja mesin tetas Kak Inayah. Di dalam mesin ada lampu loh. Nah, lampu ini ingin menghangatkan telur. Wah, ternyata bisa dengan mesin tetas menetaskan telur. Tiba-tiba Rosma menarik tangan Patih. Patih, sini Patih. Rosma mengajak Patih membuat alat seperti mesin tetas. Ih, keren idenya ya. Keren. Betul tuh Kak Syakira. Mereka bisa membuatnya dari kardus teman-teman. Wah, dapat pengetahuan baru ya kita ya. Ternyata selain mesin tetas bisa juga dibuat dari kardus. Ayah Rosma memberitahukan caranya. Wah, baik sekali Ayah Rosma. Mana nih? Nih. Fatih dan Rosma segera mengumpulkan perlengkapannya. Fatih membawa lampu belajar dan bantal bulu. Wah, punya enggak teman-teman lampu belajar dan bantal bulu kira-kira? Punya. Pakai mic-nya. Kalau lampu belajar, punya ya. Rosma mengambil mangkuk dari dapur. Kalau mangkuk punya enggak? Punya. Punya ya. Mereka pun mulai merakit alat tetas sederhana. Tadi ada apa aja teman-teman? Ada? Mangkuk. Terus apa lagi? Lampu. Lampu. Satu lagi? Bantal bulu. Bantal yang berbulu. Are! Kita berhasil ya Rosma. Kata Fatih. Mereka senang. Ternyata mesin tetas sederhananya jadi. Wah, teman-teman yang ada di rumah boleh ya kayaknya mencoba nih. Mereka masih harus meletakkan telur. Apa tadi? Merpati. Mereka tidak gentar teman-teman. Terus mencoba. Wah, bagaimana menyusunnya? Ditumpuk atau dijajar? Bagaimana nih? Jangan dimana-mana. Iya. Stop dulu, Kak. Iya, betul. Tetap di Anak Ceria Lurang.